Selamat malam semuanya, ini Yaptalk edisi 28 November 2023 Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yaptalk edisi terakhir Edisi 27 November ya, ada 4 atau 5 saham yang masuk, ya itulah yang akan kita bahas di Yaptalk malam ini Silahkan, apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di Yaptalk selanjutnya Langsung isi di kolom komentar, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas Pertanyaan, ada pertanyaan dan keterangan ya Baik, kita langsung mulai saja Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai dari ISK Hari ini, ISK masih melanjutkan kenaikan kurang lebih hampir sama dengan kemarin Ruang geraknya masih sama Sedikit mengalami kenaikan ke Rp7.067 Yang mana ini mendekati target kami di Rp7.080 gitu ya Besok masih akhir bulan, masih kurang 2 Penutupan bulan November, masih ada 2 hari lagi ya Masih ada 2 hari lagi, jadi saya rasa Ya, harusnya memungkinkan lah ya Untuk Rp7.080 ke target Stokoll gitu ya Sebelum nantinya mungkin ada sedikit koreksi dulu Yang kita harapkan tetap naik terus ya Tapi namanya market tidak ada Naik-naik terus-terusan tidak ada Pasti akan ada naik dan turun Seperti yang Anda lihat di chart ini Jadi, mau naik ataupun turun tidak perlu dipusingkan Tetap fokus dengan apa yang Anda jalankan, strategi Anda Memilih saham-saham mana yang potensi dan sebagainya Jadi, untuk ISG ini saya rasa Kita jangan terlalu pusing dengan ISG Yang jelas Strategi itu harus ya bisa dikatakan Dijalankan dengan baik Itu aja Kalau dalam kondisi apapun Sudah kami berikan contoh Di tahun-tahun yang sulit Seperti 2020 pun Kita masih bisa profit Masih bisa tumbuh Dan ya di tahun-tahun biasa Seperti tahun 2023 ini Saya rasa Tidak sulit gitu ya Untuk tumbuh gitu ya Jadi Ya seperti itulah market Dinamika market Kita bisa Ambil Sisi positifnya Dan menghindari sisi negatifnya Ya tugas kita hanya itu ya Jadi Ya kita nikmati saja Yang jelas target kita Untuk minggu ini Atau sampai akhir bulan November Atau penutupan bulan November ini Untuk ISG idealnya Idealnya itu mencapai 7080 ya Pun kalau lebih mungkin Di 7.116 Nah tapi Saya rasa mungkin Itu akan dicapai Setelah bulan November Gitu ya Oke Seperti itu Kita langsung masuk ke Pembahasan saham yang pertama Pak tolong bahas saham GGRM bisa turun ke Harga berapa Apa termasuk saham layak Invest Oke gudang garam Sudah pernah kita bahas Minggu lalu Kita sudah melakukan Studi komparatif Dengan HM Sampurna Dimana Gudang garam ini Ya Kinerjanya Tidak sebaik HMSP gitu ya Jadi ketika kita Berinvestasi itu Tentunya kita akan Melakukan salah satunya adalah Memilih di sektor tersebut Yang paling Baik Kinerjanya Dan paling memungkinkan Untuk kita beli Secara teknikal Nah kalau kita lihat Gudang garam sendiri Kita pernah invest Di GGRM juga Tetapi sayangnya Kita harus jual Dalam posisi rugi Di tahun 2000 Berapa terakhir kita jual Di tanggal 25 Februari Kita jual di harga 32 32 Kenapa kok Kita jual Artinya Kelayakan investasi Untuk Gudang garam sendiri Memang sudah Tidak memenuhi syarat Gitu ya Kita keluar Di Sini ya Di 30an Dua ini ya Di area-area sini Februari ini ya Ya kita beruntung sekali Karena setelah Kita jual Di bulan Ya Bulan Februari Maret 2022 Setelah itu Saham ini Mengalami penurunan Lebih jauh Kita invest Kalau gak salah Di harga 36 Atau 37 Jadi kita Lost sekian persen Kita punya Modal Di 38 Kalau Kalau gak 36 Saya lupa juga Silahkan anda cek Saja Di dulu Di sini Ini kita beli Tetapi sahamnya Gak bergerak Malah turun Kita Terpaksa harus jual Di 32an Kita Lost sekitar 11 persen Kenapa Kita jual Waktu itu Karena Memang Secara fundamental Tentunya Kalau kita Investasi Yang harus Kita lihat Adalah fundamentalnya Terlebih dahulu Apakah Gudang garam ini Sudah tidak memenuhi syarat Atau masih memenuhi syarat Gitu ya Nah Kalau kita lihat Dari Pertumbuhannya Sebenarnya Pertumbuhannya ini Relatif stabil Karena ini Termasuk perusahaan yang Mature Bukan perusahaan yang Growth Pertumbuhannya cukup Bisa dikatakan Tipis-tipis saja Tetapi cukup stabil Di atas Namun Waktu itu Kita Sedang upgrade Sistem maraton Dimana Pemilihannya Menjadi lebih ketat Waktu itu Maraton versi 1 Dimana kita Mengambil Tidak hanya tumbuh Tetapi syaratnya Ditambah menjadi Profit yang Profitabilitasnya Di atas 5% Dan Kebetulan Saham gudang garam ini Waktu kita Jual itu Kita bisa Lihat disini Dia punya Profit itu Masih Sangat tipis Ya Kalau Anda bisa Lihat di Komparatif analisis Sebelumnya Yang belum lama Ini kita publish Di instagram Ataupun di telegram Dimana Margin yang Sebelumnya Waktu kita Invasi 2020 Waktu covid Waktu itu Kita ambil Saham gudang garam ini Itu marginnya Masih di Angka 6 Masih di Angka 5 Kemudian di 2021 Dia menurun Menjadi 4 Dan menurun Lagi menjadi 2% Sehingga Ini keluar Dari Kelayakan Investasi Di PIR Waktu itu Kalau tidak Salah ingat Karena Kebetulan Saya memang Memang Hanya mendapatkan Data Laporan Pak Ini harus dijual Dan sebagainya Saya ACC Dan sebagainya Ya Gimana ya Jadi memang Tidak menulis syarat Kalau mengacu pada Sistem strategi kami Dan secara Profitabilitas Dan pertumbuhan Kalau Anda Lihat pertumbuhan Yang Sudah kami Lampirkan Kemarin Belum lama ini Kalau Anda Mengikuti telegram Ataupun instagram Kami Dimana pertumbuhan Dari gudang garam ini Memang dari atas Sampai bawah Itu konsisten turun Ini sangat berbeda Dengan HM Sampurna Anda bisa compare Ya Dimana Dia punya profit Itu turunnya Itu Semakin signifikan Di 2022 Kemarin Itu turunnya Sampai dengan 50% Kemudian Di 2023 Ini Kita lihat Terjadi penurunan Di atas Meskipun Disini Kita lihat Kembali ke Profitabilitas Menjadi Tidak layak Apalagi Profitabilitas Ini sangat sensitif Dengan Kenaikan cukai rokok Dan ini Sangat berbeda Dengan HM Sampurna Yang Anda Bisa lihat Marginnya Sangat Jauh Sehingga Kalau Gampangnya Tidak akan Selama HM Sampurna Masih ada Di bursa Kemungkinan Cenderung HMSP Yang akan Dipilih Kalau Mengacu pada Strategi Yang kami terapkan Di Beer Ataupun Di Beer Karena Kita Tidak Hanya Mencari Yang Tumbuh Tetapi Juga Harus Profitnya Itu Harus Berdaging Jadi Kita harus Memilih Mana yang Paling Profit Bagaimana Potensi Teknikalnya Melihat Saham ini Kita jual Di Februari Maret Tahun 2022 Kemudian Dia kan Sempat Turun Dan Naik Lagi Turun Hampir Ke Rp16.000 Bayangin Kalau kita Tidak Jual Waktu itu Ini Sudah Turunnya Bisa Sampai Dengan 54% Dimana Kalau kita Lihat Dari Teknikal Saham ini Masih Di Dalam Trend Yang Sama Yaitu Trend Turun Dan Ini Kalau kita Lihat Disini Membentuk Sebuah Pola Rounding Rounding Top Yang mana Target Rounding Ini Berada Paling Tidak Di Rp18.000 Sampai Dengan Di bawah Rp20.000 Yang jelas Sampai Dengan Rp16.000 Ini Dan Mungkin Bisa Lebih Apabila Diikuti Dengan Penurunan Kinerja Fundamental Juga Nah Rounding Ini Akan Tetap Berjalan Selama Dia Tidak Naik Di atas Rp60.000 Tentunya Seperti Itu Oke Jadi Untuk KGR Seperti Itu Kita Pernah Invest Dan Cut Loss Apa Adanya Kita Ngomong Cut Loss Profit Profit Itu Namanya Investasi Pasti Akan Ada Yang Berhasil Dan Ada Yang Gagal Jadi Ya Anda Jangan Terlalu Polos Melihat Orang Pamer Profit Tetapi Anda Melihat Mereka Itu Tidak Pernah Rugi Pasti Pernah Rugi Nggak Mungkin Tidak Tapi Ada Yang Ngomong Dan Ada Yang Enggak Kalau Kita Cenderung Kita Akan Transparan Dan Supaya Apa Dapat Dipahami Bahwa Trading Ataupun Investasi Pun Jangan Panjang Pun Tetap Akan Ada Risiko Itu Tidak Bisa Nol Tetap Ada Risiko Maka Dari Itu Ada Strateginya Maka Itu Ada Risk Management Jadi Jangan Terus Wah Investasi Lebih Aman Nggak Ada Yang Namanya Aman Itu Nggak Ada Kalau Anda Nggak Manage Itu Resiko Mau Invest Di Sebagus Apapun Mau Big Caps Ataupun Small Caps Sama Aja Semua Ada Risikonya Kalau Anda Nggak Paham Itu Ya Tinggal Tunggu Waktu Aja Gitu Ya Itu Adalah Sebuah Mekanisme Ataupun Seleksi Pasar Dimana Seperti Yang Saya Bilang Hanya Minoritas Akan Dapat Pertahan Dan Sukses Di Market Yang Kita Berusaha Untuk Menjadi Minoritas Itu Di Lainan Kami Tentunya Oke Seperti Itu Mohon Review KJN Untuk Trade Plan Untuk Trading Gitu Untuk Trading Saham KJN Ini Sekarang Ini Sedang Dingin Sedang Dingin Dalam Artian Kalau Saham Ini Untuk Trading Anda Harus Menunggu Dia Hot Lagi Seperti Apa Misalkan Ini Ciri Dia Hot Adalah Dia Tiba Tiba Nama Signifikan Anda Bisa Ikuti Itu Tentu Hati Hati Karena Tipikal Saham Ini Super Agresif Anda Tidak Disiplin Anda Bisa Dibanting Seperti Ini Dan Banting Sadis Jadi Anda Hati Hati Sekarang Ini Kalau Anda Mau Trading Sebaiknya Menunggu Terlebih Dahulu Karena Kalau Anda Masuk Paksakan Masuk Di Sekarang Mungkin Saja Anda Akan Cuma Bengong Disini Jadi Kalau Trading Itu Memang Cengah Pendek Itu Bisa Dipatokan Hari Kalau Anda Mau Masuk Di Saham Yang Sekarang Ini Kondisi Seperti Ini Volumenya Mungkin Sangat Kecil Silahkan Dicek Saja Bitover Ada Atau Tidak Dan Saya Rasa Kalau Anda Mau Masuk Mungkin Besar Misalkan Anda Butuh Puluhan Lot Atau Ratusan Ribu Lot Mungkin Anda Cukup Untuk Beli Disini Kecuali Ketika Dia Sedang Hold Pastinya Transaksinya Akan Meningkat Dan Tentu Saja Barang Transaksinya Itu Akan Juga Meningkat Itu Akan Sangat Berbeda Ketika Konsolidasi Makanya Jangan Sampai Anda Terjebak Kalau Anda Terjebak Disini Ya Itu Tadi Bengong Nah Apas-apasnya Kalau Breakdown Support Di Bawah 90-an Ini Bisa Meluncur Ke Bawah Seperti Ini Ini Adalah Karakteristik Ini Adalah Karakter Watak Dari Price Makernya Memang Seperti Ini Maka Kalau Saya Sarankan Tunggulah Dia Hot Lagi Dengan Syarat Anda Harus Siap Dengan Proteksi Ketat Kalau Nggak Proteksi Sudah Dapat Dipastikan Anda Akan Yang Angkut Oke 5 Tolong Bahas GTRA Apakah Like Invest Kita Akan Bahas Sesuai Dengan Apa Yang Kami Gunakan Juga Apakah GTRA Ini Tumbuh Profit Seperti Apa Simple Kita Nyari Yang Tumbuh Profit Nya Juga Di Atas Rata Nah Kalau Kita Lihat Ini Saham Baru Ini Baru IPO Di 2023 Di Bulan April Sehingga Kinerja Yang Kita Lihat Adalah Kinerja Kuartal Kuartal 2 Kuartal 3 Apakah Sudah Ada Nah Kalau Kita Lihat Di Kuartal 2 Ini Kuartal 1 Kita Abaikan Karena Kinerja Sebelum IPO Dan Saya Memang Mencari Kemurnian Kinerja Setelah IPO Menurut Data Yang Ada Di Trading View Ini Bukan Data Saya Data Trading View Bener Ata Tidak Silahkan Di Cross Check Karena Ini Saham Baru Sekali Kalau Kita Lihat Sementara Ini Secara Pertumbuhan Dia Tumbuh Dari Kuartal 2 Tahun Lalu 2012 Sebelum IPO Revenuenya Itu 47 Dan Menjadi 78 Artinya Hampir Double Kemudian Untuk Operasional Nya Juga Bisa Dikatakan Hampir Double Juga Kemudian Untuk Bottom Linenya Tumbuh Kira Kira Mungkin Sekitar Ya 10 Persen 15 Persen Silahkan Dilihat Pertumbuhannya Ini Bisa Tunggu Tapi Ini Belum Bisa Kita Kesimpulkan Ini Tumbuh Karena Kinerjanya Baru Kuartal 2 Belum Ada Kuartal 3 Kuartal 4 Belum Ada Dan Saya Bilang Ini Belum Bisa Kita Putuskan Untuk Lagi Invest Atau Tidak Secara Pertumbuhan Kemudian Secara Profit Ini Tipis-tipis Saja Bottom Linenya Cuma 6% Ini Saya Rasa Masih Banyak Yang Lain Kita Aja Kemarin Di Pierce Baru Dapat Margin Yang Sangat Signifikan Diatas Diatas 10% Kita Kebingungan Mau Milih Yang Mana Artinya Apa Artinya Yang Diatas 10% Masih Banyak Yang 20% Pun Ada Tapi Memang Pilihan Terbaik Momentum Terbaik Untuk Mengakumulasi Sampe Investasi Kemarin Bulan Oktober Waktu turun September Waktu Indeks Masih Turun Di Bawah 6.700an Itu Waktu Yang Tepat Sekarang Sekarang Ini Saya Rasa Sudah Banyak Yang Naik Untuk GTRA Saya Rasa Saya Masih No Comment Untuk Walaupun Kuartal 2 Tumpu Saya Belum Bisa Bilang Ini Nanti Akan Layak Atau Tidak Yang Jelas Cara Profit Cukup Tipis Dan Sangat Memungkinkan Dia Untuk Turun Di Bawah 5% Jadi Main Aman Cari Yang Lain Kalau Saran Saya Seperti Itu Kalau Masalah Saham Bisa Naik Dan Turun Semua Saham Bisa Naik Dan Turun Anda Bisa Trading Kan Itu Gitu Ya Oke Kemudian Kita Lanjut STRK Sama Men Apa Bisa Naik Ini Pertanyaan Yang Tidak Perlu Saya Bahas Pake Cat Semua Saham Yang Di Perdagangan Bisa Naik Dan Bisa Turun Pak Bisa Tolong Bahas Harum Bisa Masuk Di Harga Berapa Untuk Investasi Sudah Saya Bahas Sejak Beberapa Jadi Tunggulah Dia Turun Sudah Kita Bahas Juga Bagaimana Teknikalnya Potensi Harum Di 1200 Bahkan Bisa Kebawah 1000 Jadi Saya Gak Pake Cat Pun Saya Masih Inget Gitu Ya Karena Kita Menjawab Banyak Konsultasi Banyak Orang Itu Nyangkut Di Atas PT BA Kasihan Ya Karena Siklus Dari Batubara Sudah Lewat Dan Kalau Siklus Naik Lagi Itu Butuh Waktu Yang Cukup Panjang Ya Butuh Ada Perang Dulu Butuh Butuh Ada Krisis Energy Dulu Dan Sebagainya Itu Cukup Mencinta Waktu Makanya Kalau Saya Bilang Ya Kalau Misalkan Sudah Terlanjur Beli Di Pucuk Harus Berani Switching Position Kalau Enggak Berani Seperti Yang Kami Lakukan Di GGRM Kita Beli Kita Invest Kemudian Ternyata Kita Evaluasi Kurang Mayak Kita Jual Ya Gitu Oke Untuk Investasi Di Saham Batubara Menurut Saya Untuk Saat Ini Bukan Waktunya Mungkin Untuk Trading Dalam Proses Turun Ada Naik Pullback Pullback Itu Anda Bisa Manfaatkan Untuk Trading Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Di Ftalk Malam Ini Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Dalam Penyampaian Di Ftalk Ataupun Di Ftalk Sebelum Sebelum Ataupun Dimanapun Mungkin Ada Kekeliru Dan Sebagainya Semoga Dapat Dimaklumi Dapat Diterima Sisi Positifnya Apa Yang Kami Sampaikan Ini Sifatnya Opini Pribadi Prediksi Dan Analisa Dan Bisa Benar Bisa Salah Anda Bisa Manfaatkan Bisa Olah Ulang Kedalam Strategi Trading Dan Investasi Anda Masing Itu Saja Selamat Malam Dan Selamat Beristirat